Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, puluhan pedagang beras di pasar muara klien akan segera direlokasi. Ini menyusul rencana dibangunnya siring lanjutan sepanjang 400 meter di kawasan tersebut oleh Dinas PUPR kerjasama dengan Kementerian PUPR. Tahun ini pembangunan siring lanjutan Sungai Muara Klien sepanjang 400 meter oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Kementerian PUPR dipastikan melewati Pasar Beras Muara Klien. Menyusul adanya pengerjaan itu, 20 persil bangunan yang rata-rata pedagang beras di kawasan Sungai Muara Klien tersebut akan direlokasi sementara. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Aripin Nur, saat ditemui di Balai Kota menyatakan pembangunan siring lanjutan Sungai Muara Klien awalnya hanya 150 meter menggunakan dana APBD. Namun setelah mendapat bantuan 40 miliar dari Kementerian PUPR, pembangunannya menjadi 400 meter. Akan dikerjakan secara multi-years dari depan Swiss Bell Hotel hingga kawasan Klien 1, yakni kawasan Pasar Beras. Aripin menambahkan pembangunan siring ini merupakan komitmen Pemko Banjarmasin untuk melaksanakan konsep Waterprone City. Ini ada wacara yang bagus, sehingga dengan terbangunnya, dengan terbangunnya akan dibangun tadinya oleh kita menggunakan dana APBD Kota Banjarmasin. Dengan lobby-lobby kita ke Kementerian PUPR melalui Satker, Satker Kepumkiman, dan itu malah kita diambil alih kegiatan itu menjadi dana APBN multi-years sebanyak 45 miliar. Jadi kita kira-kira akan ketemu hampir 400 meter, tadinya kita ingin membawa cuma 130 meter, nah kita dengan multi-years akan terbangun hampir 400 meter nanti, dari daerah siring bantar Sungai yang dari Swiss Bell sampai menuju ke Klien 1. Memang keinginan kita untuk bikin daerah from Water City, dengan Smart City-nya kecerdasan masyarakatnya, dalam mengelola Ibu Kota itu beserta pemerintahnya, itu kadang mungkin pemerintahnya mengelola, sehingga diperlu dikelola oleh seluruh aparatur masyarakat. Jadi masyarakat itu aparatur Ibu Lili. Sementara keberadaan pasar beras yang merupakan pasar tertua di Kota Banjarmasin, dan masuk kawasan objek wisata akan ditata secara lebih baik lagi. Pasalnya jika kawasan itu tidak tertata baik, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan volume kenderaan yang terus bertambah, akan memicu kemacetan ke depannya. Mohail Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.